Apakah semua orang baik-baik saja? Ye Chen Feng menanggung luka di tubuhnya dan memindahkan Sui Han Yan yang terluka parah dan yang lainnya ke alam semesta sebelum bertanya dengan prihatin. Kami baik-baik saja, jangan khawatir. Sui Han Yan, yang wajahnya pucat tanpa bekas darah, berjuang untuk duduk dan menjawab dengan lemah. Tubuhnya terluka parah dan berlumuran darah. Meskipun semua orang terluka parah oleh penghancuran diri Tian Fa dan tubuh mereka diambang kehancuran, manfaat yang mereka peroleh tidak terbayangkan. Jika mereka dapat menyempurnakan pola Dao di tubuh mereka, pemahaman mereka tentang niat Dao akan meningkat beberapa tingkat, dan mereka bahkan mungkin dapat memadatkan diagram Dao tingkat roh. Setiap orang harus berkultivasi di alam semesta dan mencoba memahami pola Dao di tubuh mereka secepat mungkin. Melihat Sui Han Yan, Chang Kun Wu, dan yang lainnya tidak terluka, Ye Chen Feng merasa lega. Dia menghonsumsi kuasa Saga Elixir dan meninggalkan alam semesta dengan Fire Kilin. Dia mengendarai kilin api dan terbang menuju Laut Misterius. Untuk menghindari dicegat oleh orang bijak iblis kuno, Ye Chen Feng mengendarai kilin api dan berputar-putar di sekitar Laut Misterius. Butuh beberapa hari baginya untuk kembali ke dunia tengah. Bos, kemana kita akan pergi sekarang? Setelah menyaksikan potensi Ye Chen Feng, Fire Kilin, yang telah memperoleh banyak manfaat darinya, sepenuhnya menyetujuinya. Bahkan suaranya menjadi lebih sopan. Ke Lembah Api Suci Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, Ye Chen Feng masih merasa bahwa fondasinya tidak cukup untuk menghadapi orang bijak iblis kuno. Untuk memperkuat fondasinya, dia bersiap untuk merebut api suci lima elemen lembah api suci. Baiklah. Kilin api meraung dan terbang menuju lembah api suci menurut peta dunia tengah yang dikirim otak pemakan dewa ke Laut Jiwanya. Pada saat ini, Lembah Api Suci sedang merayakan peristiwa yang mengembirakan. Aliran tamu yang tak ada habisnya datang ke Lembah Api Suci untuk memberi selamat kepada guru Lembah Api Suci, Fire Sky Halbert, karena telah menerobos ke alam surgawi nirvana. Master Sekte Api Angin dan Master Sekte Matahari Terik telah tiba. Lembah Api Suci dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Ada suasana meriah di Lembah Api Suci. Banyak tokoh penting datang untuk memberi selamat kepada mereka dengan hadiah mewah. Selamat, Master Lembah Api. Selamat telah menerobos ke alam surgawi nirvana. Dengan Anda sebagai penanggung jawab, aliansi api suci kami akan menjadi lebih kuat. Sekte kami juga dapat menikmati kemuliaan Anda. Ya, kami akan mengikuti jejakmu di masa depan. Master Sekte Api Angin dan Master Sekte Matahari Terik datang ke Ola yang baru dihias. Setelah meletakkan hadiah yang berat, mereka memberi selamat kepada Fire Sky Halbert, yang mengenakan jubah emas gelap, memiliki rambut merah menyala, dan memiliki sosok yang kokoh. Haha, kedua pemimpin sekte itu terlalu sopan. Fire Sky Halbert sepertinya menikmati perasaan ditatap oleh mata iri yang tak terhitung jumlahnya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang merah menyala. Raja Moe'i dari Octahed Kingdom telah tiba. Pengumuman lain terdengar di lembah api langit yang bising, menyebabkan lembah api suci yang ramai menjadi sedikit tenang. Semua orang menatap pria itu dengan kagum. Dia mengenakan jubah panjang dengan pola naga di atasnya, memancarkan aura iblis yang samar, dan memiliki penampilan yang bermartabat. Pria ini tidak lain adalah Kaisar Orochi, Raja Perkasa Iblis yang memiliki kekuatan mengerikan. Hehe, selamat, Tuan Lembah Huo. Selamat telah menerobos ke alam surgawi Nirvana. Dikelilingi oleh sekelompok orang, Demonic Might King masuk dengan senyum di wajahnya. Biasanya, bangsa ilahi jarang memperhatikan ahli Nirvana Heaven Realm yang muncul di sekte. Lagi pula, ada cukup banyak ahli Nirvana Heaven Realm di negara ilahi. Namun, lembah api suci berbeda dari sekte biasa, dan Fire Sky Halbert adalah guru suci yang sangat langka di dunia tengah. Dengan demikian, Octav Divine Nation tidak punya pilihan selain memperhatikannya dan mengirim Raja Perkasa Iblis untuk memberi selamat kepadanya secara pribadi. Demonic Might King, terima kasih telah datang sendiri. Silakan masuk. Fire Sky Halbert tidak berani gegabuh. Dia perlahan berdiri dan secara pribadi mengundang Demonic Might King ke Allah utama dan mengatur agar dia duduk di kursi utama. Tidak lama setelah kedatangan Raja Perkasa Iblis, beberapa tembakan besar datang ke lembah api suci untuk memberi selamat kepada Fire Sky Halbert. Untuk sesaat, kesombongan Fire Sky Halbert sangat terpuaskan. Dengan senyum di wajahnya, dia bertukar sapa dengan semua orang besar. Kami datang pada waktu yang tepat. Ini hari besar sekte api suci. Melintasi ratusan ribu mil, Ye Chen Feng datang ke lembah api suci. Melihat aliran tamu yang tak ada habisnya yang datang untuk memberi selamat padanya, dia mengungkapkan senyuman dingin. Bos, haruskah kita membunuh untuk masuk? Kilin api, yang mengenakan jubah merah menyala dan memiliki tubuh tinggi dan kokoh seperti menara besi, bertanya. Tidak, saya ingin memberi kejutan pada Fire Sky Halbert. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke lembah untuk memberi selamat padanya. Kalian berdua, dari mana asalmu? Melihat Ye Chen Feng, yang mengenakan topeng kulit manusia, dan kilin api yang tinggi dan kokoh, yang telah berubah menjadi bentuk manusia, seorang murid lembah api suci menghentikan mereka dan bertanya. Dengan sopan. Kami datang untuk memberi selamat kepada Anda karena reputasi Anda. Ye Chen Feng, yang tinggi dan luar biasa, berkata dengan ringan, bisakah kita masuk sekarang? Ya, silakan masuk. Berpikir bahwa lembah api suci penuh dengan master dan tidak ada yang berani membuat masalah pada saat kritis ini, murid lembah api suci tidak curiga. Dia membiarkan Ye Chen Feng dan Fire Kilin berjalan ke lembah api suci yang ramai dan gembira. Nah, kompetisi alkimia. Berjalan ke lembah api suci, Ye Chen Feng menemukan bahwa ada orang yang bersaing dalam alkimia di lembah. Seseorang bahkan menampilkan teknik pengendalian tembakan misterius, yang menarik gelombang sorakan dari kerumunan. Namun, Ye Chen Feng tidak berhenti. Bersama dengan Fire Kilin, dia mengikuti kerumunan yang ramai dan datang ke aula utama yang penuh sesak. Tu Raja Wang tiba. Saat Ye Chen Feng hendak memasuki aula utama, dia terkejut. Dia melihat ke barat laut dan mengerutkan kening. Saat dia berpikir, suara keras terdengar. Tu Wang, yang mengenakan jubah emas gelap dan mahkota yang mengjulang tinggi, datang ke lembah api suci ditemani oleh empat tuan dari Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Melihat Tu Wang tiba, kerumunan di luar aula utama secara sadar membuka jalan, memungkinkan Tu Wang, yang memiliki ekspresi arogan di wajahnya, untuk masuk ke aula utama. Ayo, ayo masuk. Ye Chen Feng menggerakkan tubuhnya sedikit dan berjalan keluar dari kerumunan. Dia dan Fire Kilin mengikuti di belakang Tu Wang dan berjalan menuju aula utama yang dipenuhi orang-orang penting. Berhenti, siapa kamu? Melihat wajah Ye Chen Feng dan Fire Kilin yang tidak dikenal, dua master dari lembah api suci segera menghentikan mereka dan menanyai mereka dengan nada tidak ramah. Siapa kami tidak penting, yang penting kami di sini untuk memberi selamat kepada Anda dengan hadiah. Kata Ye Chen Feng dengan tangan di belakang, menatap kedua tuan dari lembah api suci dengan mata tajam. Tinggalkan nama dan hadiahmu, lalu kamu bisa pergi. Tuan dari lembah api suci memerintahkan dengan dingin. Tidak, hadiah yang ku bawa terlalu berharga. Aku harus memberikannya kepada master lembah api secara pribadi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Hmm. Kedua master dari lembah api suci sedikit mengernyit dan saling memandang. Keluarkan hadiah yang kamu bawa. Jika hadiah yang kamu bawa benar-benar berharga, kami akan mengizinkanmu untuk masuk. Kedua master dari lembah api suci berkomunikasi satu sama lain dan berkata. Baiklah, Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan mengeluarkan lonceng perunggu besar dari universal mirror. Dia berkata dengan keras, ini adalah hadiah saya. Saya di sini hari ini untuk memberikan bel ini kepada guru lembah api. 1432 Sialan, saya pikir anda lelah hidup. Beraninya kau membuat masalah hari ini. Kedua master lembah api suci melihat lonceng perunggu di tangan Ye Chen Feng dan wajah mereka berubah. Mereka menyerang Ye Chen Feng, ingin melukainya dan menangkapnya. Enyah. Tanpa menunggu mereka berdua mendekat, Fire Kilin yang kekar maju selangkah. Dengan satu langkah, itu memecahkan tangga yang tebal dan membentuk topan yang kuat. Itu langsung membuat mereka berdua terbang dan mereka jatuh ke aolah utama yang bising. Siapa yang berani membuat masalah di lembah api suci saya? Melihat dua ahli lembah api suci memuntahkan darah dan jatuh koma, dua tetua rilem nirvana dari lembah api suci, yang merupakan tangan kanan Fire Sky Halbert, langsung marah. Satu demi satu, mereka menyerang Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng, yang masuk seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Retakan. Keduanya mendekat. Fire Kilin meledakan kekuatan yang mengejutkan, menghancurkan area yang luas di tanah dan mengirim dua Sky Fire Valley Elders terbang puluhan meter jauhnya. Tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup. Saya mendengar bahwa Falimaster Huo menerobos ke alam surgawi nirvana, jadi saya datang untuk memberi selamat kepada Anda. Namun, kedua pengawas Anda tidak mengizinkan kami masuk. Kami tidak punya pilihan selain memaksa masuk. Ye Chen Feng mengangkat lonceng perunggu besar dan berkata, Tuan Lembah Huo, apakah Anda puas dengan hadiah saya? Bel pengirim bel. Melihat Ye Chen Feng melempar lonceng perunggu besar ke tanah, seluruh aolah utama menjadi sunyi. Semua orang mencium sesuatu yang tidak biasa. Kemarahan muncul di mata dalam Fire Sky Halbert. Suasana hatinya yang baik hari ini telah hilang. Apa, Falimaster Huo tidak puas dengan hadiahku? Melihat Fire Sky Halbert, yang wajahnya suram seperti air, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Bagaimana dengan peti mati ini? Apakah Falimaster Huo puas? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan peti mati lain dan meletakkannya di aolah besar. Suasana di aolah besar menjadi tegang saat ini. Siapa kamu? Mengapa Anda membuat masalah di lembah api suci saya? Fire Sky Halbert menghancurkan sandaran tangan kepala naga dan menatap Ye Chen Feng dan Fire Kilin yang tak kenal takut saat dia berteriak keras. Karena dia mewaspadai kekuatan pertempuran Kilin yang menakutkan, dia tidak menyerang secara membabi buta. Apa, Anda tidak mengenali saya? Ye Chen Feng adalah yang paling membanggakan. Sedikit memiringkan kepalanya, dia melihat ke arah Huo Ling, putra suci Huo Ling, yang berdiri di samping Huo Tianji, dan berkata, Huo Ling, aku ingin tahu apakah kamu mengenaliku. Anda adalah Feng Chen. Ketika Flame Spirit Xen mendengar Ye Chen Feng dengan sengaja mengungkapkan suara aslinya, gambaran seseorang yang membuatnya dipermalukan tanpa akhir dan menjadi iblis batiniahnya muncul di benaknya. Lihat dirimu, kau lebih buruk dari putramu. Dia mengenali saya. Kata Ye Chen Feng main-main. Dia melepas topeng kulit manusianya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Feng Chen, beraninya kau tampil di depan umum dan menimbulkan masalah di lembah api suci. Demon Might King tiba-tiba berdiri dari kursinya dan memelototi Ye Chen Feng, penjahat yang paling dicari di Octave Divine Kingdom, saat dia berteriak. Apa, apakah tempat ini kolam naga atau sarang harimau? Ye Chen Feng mendengus dan tertawa, aku bahkan berani mendorong istana kekaisaran delapan arahmu, apalagi seng Huo Gu kecil ini. Momong-momong, apakah kamu melihat sein iblis kuno sebelum kamu datang? Apakah kamu melihatnya berlari kembali ke Octave Imperial City seperti anjing liar? Demon Might King menatapnya dan berkata dengan tak percaya, kamu melukai Demon Sein. Jika dia tidak berlari cukup cepat, dia akan menjadi hantu di bawah pedangku. Ye Chen Feng berkata dengan dingin, baiklah, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu dan tidak memberimu kesempatan. Feng Chen, apakah kamu benar-benar akan menantang seluruh dunia tengah? Tu Wang, yang matanya berkedut hebat, berdiri dan memelototinya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Anda salah. Hari ini, saya akan menyapu lembah api suci. Siapapun yang membantu lembah api suci adalah musuhku. Ye Chen Feng memancarkan aura yang mendominasi saat dia berbicara. Kekuatan di luar imajinasi Tu Wang terpancar dari tubuhnya, menyelimuti seluruh aula. Nirvana, kamu telah menembus nirvana. Merasa bahwa aura Ye Chen Feng bahkan lebih menakutkan darinya, alis seputih salju Tu Wang berkedut saat dia berkata dengan kaget. Huh, nirvana, Ye Chen Feng mendengus dan berkata, aku bisa membunuh nirvana seperti membunuh ayam. Yah, aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak keluar, tinggalkan kepalamu. Saat dia berbicara, tiga diagram dao tingkat roh seperti tiga matahari merah terbit, muncul dari tubuhnya dan melepaskan niat dao tanpa akhir, mengejutkan semua orang yang hadir. Setelah pembaptisan hukuman surgawi, tiga diagram dao tingkat roh Ye Chen Feng bahkan lebih kuat. Ditambah lagi, dia telah menembus ke alam suci dao bintang dua, dan kekuatan jiwa di tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan dao. Pada saat ini, tiga diagram dao tingkat roh bahkan lebih kuat dan pasti bisa membunuh pusat kekuatan nirvana. Bagus, 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 Feng Chen, Otaf Imperial City saya pasti akan membalas dendam. Demon Might King tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng menjadi begitu menakutkan hanya dalam beberapa tahun. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Orang lain bisa pergi, tapi kamu tidak bisa. Ye Chen Feng mencibir dan terbang menuju Demon Might King, yang wajahnya telah banyak berubah. Formula Surga Setan Sejati Saat Ye Chen Feng menyerang, Demon Might King tidak ragu untuk membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan memadatkan True Demon Blood Shadow yang mengjulang tinggi, yang terjalin dengan Ki Iblis yang tebal. Itu memegang senjata Iblis besar dan menebas Ye Chen Feng. Merusak Kekuatan fisik Ye Chen Feng telah melampaui 200 juta setelah mengolah konstitusi auranya dengan sempurna. Dengan satu pukulan, udara langsung dikompresi dan meledak. Pukulan itu menghancurkan senjata Iblis yang telah ditebas oleh True Demon Blood Shadow. Kekuatan pukulan yang tersisa mendarat di tubuh besar True Demon Blood Shadow, menyebabkan banyak luka berdarah muncul di atasnya. Pada saat berikutnya, roh pedang perunggu terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng seperti aliran cahaya dan menebas True Demon Blood Shadow yang retak, langsung membelah tubuh besarnya menjadi dua. Lindungi Tuhan Melihat bahwa Demon Might King dalam bahaya, keempat bawahannya yang kuat mengabaikan keselamatan mereka sendiri dan berdiri di depannya, menyerang Ye Chen Feng untuk mengulur waktu agar Demon Might King melarikan diri. Huh, kamu ingin menghentikanku. Dalam menghadapi gerakan pembunuhan yang diluncurkan oleh empat bawahan dari Demon Might King, Ye Chen Feng tidak mengelak. Mengandalkan tubuhnya yang sebanding dengan harta suci tingkat rendah, dia menghancurkan serangan itu dan menabrak empat orang itu. Bang bang bang. Begitu tubuh keempat orang itu bersentuhan dengan Ye Chen Feng, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan lebih dari 200 juta kilogram di tubuhnya, berubah menjadi empat awan kabut darah yang terbawa angin. Pilar Penaklukan Naga Demon Might King tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu mengerikan sehingga dia menyimpulkan Dao Will menjadi ekstrim dan memadatkan pilar penunduk naga untuk menekan Ye Chen Feng. Ketika sembilan pilar penakluk naga jatuh dari langit, Demon Might King tanpa syarat membuang dua kuasa secret treasures dan membombardir kepala Ye Chen Feng, ingin melukainya dalam satu gerakan. Garis darah iblis ilahi, bakar. Dalam menghadapi gerakan pembunuhan terus-menerus dari Demon Might King, Ye Chen Feng berubah menjadi divine demon body yang menakutkan. Sambil meningkatkan pertahanan tubuhnya hingga batas harta suci tingkat rendah, kekuatan fisiknya melebihi 700 juta kilogram. Bang 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 bang. Saat pilar penunduk naga jatuh, mereka segera dihancurkan oleh kekuatan yang meletus dari tubuh Ye Chen Feng. Tangan Ye Chen Feng terulur, bersinar dengan Dao Will, dan langsung meraih dua kuasa secret treasure yang datang kepadanya dengan kecepatan tinggi. Retakan, retakan. Serangkaian suara retak tulang terdengar. Di bawah tatapan ngeri dari kerumunan, Ye Chen Feng menghancurkan dua harta karun suci. Tidak. Menyaksikan adegan ini, Demon Might King putus asa. Tanpa ragu, dia menggunakan pelarian darah untuk melarikan diri. Tapi Ye Chen Feng lebih cepat. Dia melemparkan cetakan telapak tangan ke udara. Dao Will yang berputar dan kekuatan bergabung menjadi satu, berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang tak terkalahkan yang menghantam langsung ke tubuh Demon Might King, menghancurkan seluruh tubuhnya berkeping-keping. Bahkan tulangnya tidak tersisa. 1433. Ke. Semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Demon Might King, yang memiliki otoritas mengerikan di Octave Divine Nation dan yang kekuatannya mendekati batas Nirvana, ditampar sampai mati oleh Ye Chen Feng. Selanjutnya, dua harta kuasi sage miliknya dihancurkan oleh Ye Chen Feng seperti mainan. Saya akan menghitung sampai tiga. Siapapun yang tidak tersesat, aku akan membunuhmu. Setelah membunuh Demonic Might King, Ye Chen Feng perlahan berbalik dan memperingatkan dengan cara yang sangat tirani. Aku akan pergi, aku akan pergi. Setelah menyaksikan kekuatan Ye Chen Feng yang tak terkalahkan dan metode kejamnya, banyak orang ketakutan setengah mati. Mereka mengabaikan bujukan Fire Sky Halbert dan melarikan diri dengan panik. Bahkan Tutian Wang, yang ekspresinya tidak pasti dan matanya menunjukkan sedikit ketakutan, tidak berani tinggal lama. Dia menanggung penghinaan di dalam hatinya dan pergi dengan sedih. Fire Sky Halbert, bukankah sudah waktunya bagi kita untuk menyelesaikan skor? Ye Chen Feng berkata dengan dingin saat dia melihat Fire Sky Halbert dan para ahli lainnya dari lembah api suci dengan butiran keringat di dahi mereka. Meskipun Fire Sky Halbert telah menembus ke alam surgawi nirvana, setelah menyaksikan kekuatan dan metode Ye Chen Feng untuk membunuh Raja Perkasa Iblis, dia merasa bahwa dia bukan tandingannya. Selain itu, dia mencium aura yang lebih menakutkan dari Fire Kilin. Feng Chen, lembah api suciku tidak menyinggungmu setelah kompetisi penyulingan istana surgawi. Mengapa Anda ingin membunuh kami? Fire Sky Halbert menekan rasa takut di hatinya dan berkata dengan marah. Fire Sky Halbert, sebelum saya datang ke sini, saya benar-benar tidak ingin melenyapkan lembah api suci Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa lembah api suci Anda akan berkolusi dengan pantom sado. Saya pikir fakta bahwa saya dibunuh berkali-kali oleh pembunuh pantom sado juga karena bayangan Anda di belakangnya. Seberapa kuat jiwa Ye Chen Feng? Ketika dia berjalan ke lembah api suci, dia merasakan aura ahli alam surgawi nirvana yang mencoba membunuhnya. Feng Chen, persepsimu tidak buruk. Saya tidak berharap Anda menemukan saya. Sebelum Fire Sky Halbert dapat menyangkalnya, sosok hitam muncul di luar istana api suci dan memblokir Ye Chen Feng. Jika saya tidak salah, Anda adalah Yao Yan. Ye Chen Feng berkata dengan dingin saat dia melihat sosok hitam yang menghalangi pintu masuk aula. Anda salah menebak, saya bukan Yao Yan, jawab sosok hitam itu dengan dingin. Saya tidak peduli siapa Anda. Tunjukkan diri Anda hari ini. Setelah menerobos menjadi bintang dua daosein, Ye Chen Feng tidak lagi takut pada Yao Yan yang berada di puncak alam surgawi nirvana. Tubuhnya sedikit berkilat saat dia terbang ke depan sosok hitam itu menggunakan tangga pedang. Dia mengulurkan tangannya yang besar yang dipenuhi dengan ratusan juta kilogram kekuatan dan meraih sosok hitam itu. Bas-bas. Ketika Ye Chen Feng menyerang dengan seluruh kekuatannya, sosok hitam itu mundur selangkah. Beberapa matahari hitam muncul di tubuhnya, dan seperti meteor yang melesat melintasi angkasa, mereka bertabrakan dengan Ye Chen Feng, meletus dengan kekuatan yang mengguncang dunia. Jika di masa lalu, Ye Chen Feng pasti akan dipaksa mundur oleh matahari hitam ini. Tapi sekarang, Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tangan kanannya menembus matahari hitam seperti pisau panas menembus mentega, dan di bawah tatapan kaget dari sosok hitam itu, dia membombardir dadanya. Ledakan. Sosok hitam itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan terkena pukulan Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dan dia mundur tiga langkah, menghancurkan tanah yang keras. Iya, boneka. Orang ini adalah boneka. Ye Chen Feng tahu kekuatan pukulannya. Itu bahkan bisa menghancurkan senjata suci tingkat rendah, tetapi ketika mengenai sosok hitam itu, itu tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Ye Chen Feng menebak bahwa dia bukanlah orang yang hidup, tetapi boneka dengan daging dan darah. Itu tidak berbeda dengan orang biasa, dan kekuatannya sebanding dengan harta suci kelas menengah. Transformasi Triple Api Surgawi Ketika Ye Chen Feng bertarung dengan sosok hitam itu, Fire Sky Halbert segera menggunakan sihir nomor satu dari lembah api suci. Itu menyalakan tiga api besar di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Itu menyerang Ye Chen Feng dengan harta karun lembah api suci, senjata suci kelas menengah, tombak penghancur langit. Mengaum. Fire Sky Halbert, yang tubuhnya diselimuti api, menebas kekosongan dengan Sky Brea King Halbert. Kilin api meraum dan memblokir di depannya, menggunakan pedang suci kelas menengahnya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Kedua harta suci itu bertabrakan, dan segera kekuatan yang mengejutkan meledak di kehampaan, menghancurkan batasan aula dan mengguncang seluruh aula. Engah. Fire Sky Halbert menggunakan Heavenly Fire Triple Transformation. Meskipun kekuatannya telah mencapai batas alam surgawi Nirvana, dia masih jauh dari kilin api, yang sebanding dengan batas Sein Ilahi Bintang 4. Setelah menerima pukulan langsung, tubuh Fire Sky Halbert bergetar. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Setelah melukai Fire Sky Halbert dengan satu pukulan, Fire Kilin ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan menangkapnya. Mendesis. Mendesis. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakan telinga. Seekor ular merah yang panjangnya hampir 100 meter, dengan satu tanduk dan sisik seukuran kepalan tangan di sekujur tubuhnya, melompat dari tanah. Itu adalah binatang suci tingkat rendah. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Fire Kilin. Melolong. Tiba-tiba diserang oleh ular merah, Kilin api meraung ke langit dan berubah menjadi bentuk asli Kilin. Itu menginjak-injak ruang dan menghadapi ular binatang suci. Itu membuatnya terbang dan menghancurkan taring beracunnya yang panjangnya beberapa meter. Kilin api. Melihat Kilin api berubah menjadi bentuk aslinya, banyak master dari lembah api suci ketakutan. Bahkan Fire Sky Halbert merasa sangat tidak nyaman. Beraninya binatang suci kelas rendah menyelinap menyerangku. Kilin api berbicara dalam bahasa manusia. Dengan hantaman yang mengerikan, ia menyerang ular merah dan terus melancarkan serangan fatal. Di bawah serangan ganas Fire Kilin, sisik di seluruh tubuh ular merah dihancurkan oleh Fire Kilin. Tubuhnya yang besar juga dilubangi oleh Fire Kilin. Ekornya yang panjangnya 10 meter digigit oleh Fire Kilin. Lukisan Sungai Sun Moon Mountain, Jebakan Melihat bahwa binatang suci dari lembah api suci berada dalam bahaya, Seinro api segera mengeluarkan harta suci tingkat rendah. Lukisan Sungai Gunung Sun Moon, ingin menjebak Fire Kilin di dalamnya. Tapi kekuatan Fire Kilin terlalu menakutkan. Di bawah serangan api suci yang membakar, kekuatan melahap lukisan Sun Moon Mountain River terus hancur. Itu tidak bisa menjebak Fire Kilin sama sekali dan melukainya sama sekali. Merasa Saat ular merah itu menangis kesakitan, Fire Kilin menggigitnya 7 inci dan menelan inti iblis, jantung, dan sebagian besar tubuhnya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Seinro api panik dan bertanya dengan keras ketika dia melihat Yechen Feng terus menggunakan gerakan pembunuhannya untuk menekan sosok hitam dan Kilin api menelan binatang suci mereka. Ayo pergi dari sini dulu. Situasi benar-benar di luar kendali. Fire Sky Halbert tidak berani tinggal lebih lama lagi dan ingin segera pergi. Mengaum, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Kilin api yang perkasa meraum dan menginjak kekosongan untuk memblokir mereka berdua. Ini meluncurkan serangan ganas pada mereka. Api suci 5 elemen, selamatkan aku. Serangan Fire Kilin terlalu ganas. Fire Sky Halbert dan putranya sama sekali bukan tandingannya. Mereka harus meminta bantuan dari api suci 5 elemen. Pada saat berikutnya, teratai yang mekar perlahan terbentuk dari api 5 warna muncul di aula yang dipenuhi retakan dan hampir runtuh. Ketika bunga teratai mekar sepenuhnya, api suci 5 elemen yang bergulung menyerang Kilin api seperti gunung berapi yang meletus. Itu memblokir serangan fatalnya dan menyelamatkan Fire Sky Halbert dan putranya. 1434 5 elemen api suci, Anda akhirnya muncul. Melihat api suci 5 elemen yang kuat yang memblokir pukulan mematikan Kilin api, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Jika dia bisa menaklukkannya dan kemudian menaklukkan api suci lainnya, dia bisa menggunakan transformasi 3 api surgawi untuk meningkatkan kekuatan dan fondasinya secara keseluruhan. Baiklah, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Dengan mengatakan itu, Ye Chen Feng memanggil harta karun hidupnya, Chaos Divine Wood, dan menyerang sosok hitam itu. Chaos Divine Wood terhubung kepikiran Ye Chen Feng dan tidak dibatasi dengan cara apapun. Itu benar-benar bisa melepaskan kekuatan terkuatnya. Ketika Chaos 5 elemental secret light yang bergoyang menghantam sosok hitam itu, ia langsung menembus pertahanannya, menghancurkan dadanya, dan membuatnya terbang. Itu memang boneka. Melihat sosok hitam yang mengungkapkan wujud aslinya, Ye Chen Feng menemukan bahwa fitur wajahnya sangat kabur. Daging dan darahnya bercampur dengan sejumlah besar kristal hitam yang terlihat seperti pasir halus. Dadanya bahkan disematkan cangkang yang mirip cangkang kura-kura. Seluruh orangnya telah dimodifikasi agar terlihat seperti mesin. Dan itu adalah cangkang dan kristal pasir hitam yang sangat meningkatkan pertahanannya, memungkinkannya untuk melawan pusat kekuatan Nirvana Heavenly Realm. Kulit penyu dihancurkan oleh Chaos Divine Wood, tetapi boneka yang menakutkan itu tidak mundur. Itu mengeluarkan jeritan yang tidak manusiawi dan membakar energi yang kuat. Itu memegang tombak seperti tulang dan menyerang Ye Chen Feng. Pilar penaklukan naga. Boneka itu menyerang dengan gila-gilaan. Ye Chen Feng menyimpulkan tiga diagram Dautingkat Roh menjadi sembilan pilar penaklukan naga yang ekstrim dan padat. Mereka seperti sembilan pilar yang menopang langit. Mereka menghancurkan tubuh boneka itu satu demi satu, sangat membatasi mobilitasnya dan menyerang tubuhnya. Ketika kaki boneka itu dihancurkan ke tanah yang keras oleh sembilan pilar penunduk naga yang turun dari langit, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melancarkan serangan fatal. Itu dengan keras menabrak dada boneka yang retak, membuatnya terbang. Seluruh dadanya amruk. Demon Emperor Furnace, hancurkan. Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, harta suci tingkat tertinggi, tungku kaisar iblis, terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah kendali pikirannya, tungku kaisar iblis terbakar dan menabrak tubuh boneka itu seperti gunung berapi. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan tubuh boneka itu. Berdebar. Melihat Ye Chen Feng menghancurkan boneka itu, ekspresi Fire Sky Halbert berubah. Dia panik. Dia ingin melarikan diri dengan Fire Spirit Saint Sun sementara Five Elements Sacred Flame bertarung dengan Fire Kilin. Formasi Pedang Kosmos Ye Chen Feng maju selangkah dan merobek udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia membawa 108 pedang kiankun untuk memblokir Fire Sky Halbert dan yang lainnya. Peta Sungai Gunung Sun Moon Diserang oleh formasi pedang universal, Putra Suciro Api segera mengendalikan matahari dan bulan gunung dan diagram sungai untuk berubah menjadi lapisan cahaya. Dia melindungi dirinya dari serangan formasi pedang universal. Huh, artefak suci tingkat rendah tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Ye Chen Feng mencibir. Pikirannya mengendalikan 108 pedang kiankun untuk dibentuk bersama. Dikombinasikan dengan jiwa pedang perunggu, dia melepaskan serangan pedang yang tak terkalahkan. Dia menebas diagram gunung dan sungai yang sepertinya mengandung matahari dan bulan. Dia merobek pertahanan diagram gunung dan sungai dan menyerang tubuh Seinro Api. Engah, engah. Pedang ki dalam jumlah besar mengalir ke tubuhnya. Orang Suciro Api itu langsung terluka. Armornya rusak parah, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari lubang berdarah. Milik Ling Fire Sky Halbert melihat bahwa nyawa Fire Spirit Sein dalam bahaya. Dia membakar semua darah di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia menebas Ye Chen Feng dengan artefak suci kelas menengahnya, tombak penghancur langit. Dia ingin memaksa Ye Chen Feng kembali dan menciptakan waktu bagi Seinro Api untuk melarikan diri. Bencana Alam Kiamat Flaming Sky Halbert membawa niat membunuh yang mengejutkan, tapi Ye Chen Feng tidak mundur. Dia dengan tegas menggabungkan orb penekan surga dan orb darah suci, membakar tiga garis keturunan besarnya, dan mendapatkan tiga diagram dao tingkat roh. Dia memadatkan tiga hari kiamat yang melahap semua cahaya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga kiamat bertabrakan dengan Sky Breaking Halbert dari Fire Sky Halbert dan meledak pada saat bersamaan. Kekuatan mengerikan memblokir serangan Fire Sky Halbert dan mencegahnya mendekat. Murka hukuman Tuhan. Fire Sky Halbert tidak takut mati. Dia menghadapi tiga serangan Anilating Heavenly Punishment secara langsung. Tiga roh suci menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka membentuk kekuatan mengerikan yang bisa mengubah warna langit. Itu menyapu langit seperti badai dan menyerang Fire Sky Halbert. Air surgawi kuno ekstrim ganda telah berevolusi menjadi air suci abadi. Itu sangat meningkatkan kekuatan serangan dari gadli urat. Itu sebanding dengan teknik suci kelas menengah terkuat. Kekuatan ledakan yang mengerikan menjatuhkan Fire Sky Halbert mundur puluhan meter. Darahnya berjatuhan dengan hebat. Roh api, saya akan mengirim Anda ke jalan dulu. Ketika Ye Chen Feng menggunakan urat of God's Punishment untuk memaksa Fire Sky Halbert mundur, dia menginjak pedang dan muncul di depan Fire Spirit Saint yang terkejut. Dia menggunakan mantra pingsan dan meledakannya ke Laut Jiwa, memperlambat pertahanannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan lebih dari 700 juta pon. Dia membantingnya ke tubuh Fire Spirit. Itu langsung menembus pertahanan Sun Moon Mountain River diagram dan melonjak ke tubuh Fire Spirit Saint. Fire Spirit Saint memuntahkan darah dan melolong kesakitan. Ledakan. Fire Spirit Saint tidak dapat menahan kekuatan 700 juta pon. Seluruh tubuhnya meledak di udara. Dia berubah menjadi awan kabut darah dan mati di udara. Roh api. Melihat Saint Roh api, yang merupakan harapan dan kelanjutan hidupnya, dihancurkan oleh Ye Chen Feng, hati Fire Sky Halbert hancur berkeping-keping. Dia jatuh ke dalam kegilaan dan meraung seperti binatang buas yang terperangkap. Dia menyerang Ye Chen Feng seperti orang gila. Dia ingin membunuhnya dan membalaskan dendam Saint Roh api. Jangan terburu-buru. Giliran Anda segera. Ye Chen Feng menggunakan pikirannya untuk mengontrol formasi pedang kosmos untuk memblokir serangan sengit Fire Sky Halbert. Dia menggunakan langkah pedangnya untuk menerobos pertahanan Fire Sky Halbert dan mendekatinya. Dia meledak dengan kekuatan 700 juta pon dan menghantamnya. Ledakan. Ketika Sky Breaking Halbert dari Fire Sky Halbert bertabrakan dengan pedang suci tulang belakang naga milik Ye Chen Feng, sebuah kekuatan di luar imajinasinya masuk ke dalam tubuhnya. Dia terpaksa mundur, dan sejumlah besar darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Setelah melukai Fire Sky Halbert dengan satu pukulan, Ye Chen Feng terus menyerang. Dia terus menggunakan gerakan membunuhnya untuk menyerang Fire Sky Halbert. Dia benar-benar menekan serangan Fire Sky Halbert dan memaksanya bertahan mati-matian. Tepat ketika Fire Sky Halbert dalam bahaya dan bisa mati di tangan Ye Chen Feng kapan saja, bayangan buram menyapu kehampaan dengan kecepatan luar biasa. Itu menebas pedang dan menebas ke arah Ye Chen Feng, yang bertarung dengan Fire Sky Halbert. Formasi Pedang Kosmos, Blokir Ketika Ye Chen Feng merasakan kekuatan pedang ini, bahkan kehampaan pun hancur. Ye Chen Feng dengan tegas mengendalikan formasi pedang kosmos untuk bertahan melawan serangan pedang yang datang entah dari mana. Namun, formasi pedang kosmos benar-benar bergetar hebat saat bertemu dengan serangan pedang yang mengejutkan ini. Jelas bahwa kekuatan serangan pedang ini sangat mengerikan. Itu hampir melampaui batas alam surgawi nirvana dan merupakan ancaman tertentu bagi Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, bayangan yang sangat cepat ini turun dari langit dan terhalang di depan Fire Sky Halbert. Itu mengendalikan formasi pedang yang sangat kuat yang terdiri dari 81 pedang kuno tingkat artefakuasi sakral untuk menyerang Ye Chen Feng dan bertarung sengit dengannya. 1435 Serangan yang sangat kuat, siapa orang ini? Mengapa kekuatan serangannya begitu kuat? Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang kosmos dengan pikirannya dan bertarung beberapa putaran dengan ahli misterius yang diselimuti jubah hitam dan yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, dia tidak dapat menahan serangannya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Samudera Pedang Prajurit Misterius itu tiba-tiba mengubah gerakannya. 81 pedang semu terus membelah menjadi cahaya pedang yang menembus kehampaan dan berubah menjadi lautan pedang yang tak berujung. Setiap serangan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan itu menyerang Ye Chen Feng. Pilar Penaklukan Naga Menghadapi lautan pedang yang masuk, Ye Chen Feng membentuk sembilan pilar penaklukan naga, yang menekan kehampaan dan membentuk riak energi yang kuat, yang melemahkan kekuatan lautan pedang. Kemudian, tubuh Ye Chen Feng, yang sebanding dengan artefak suci tingkat rendah yang paling kuat, meledak dengan kekuatan lebih dari 700 juta pon, yang menghancurkan lautan pedang yang masuk. Dia bergegas menuju prajurit misterius itu dan meninju dadanya. Dengan satu pukulan, ruang itu dipelintir. Tinju cahaya yang menakutkan menghancurkan ruang dan dengan paksa menghentikan serangan prajurit misterius itu, memaksanya untuk mundur selangkah. Berhentilah bermain trik dan tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Ye Chen Feng mengambil langkah maju, yang menghancurkan sebagian besar tanah. Dia memegang pedang suci tulang belakang naga dan menyerang prajurit misterius itu seperti gelombang pasang. Saat menyerang, otak pemakan dewa menyimpulkan. Itu berubah menjadi suara dao yang kuat, yang menyerang jiwa prajurit misterius itu dan memperlambat reaksinya. Ribuan daun jatuh Menerima serangan suara dao secara langsung, prajurit misterius itu membalikkan tubuhnya. Kekuatan berevolusi dao berubah menjadi daun jatuh yang tak terhitung jumlahnya, yang memotong serangan Ye Chen Feng dan melautkannya. Gu Jiange, Bulan Cerah Jantung Pedang Saat mereka berdua terus melakukan gerakan pembunuhan pamungkas dan bentrok dengan sengit, Ye Chen Feng menyapu langit. Sinar pedang yang dicap dengan pola perkalian dao bercampur dengan suara dao agung. Itu seperti bulan terang yang tergantung tinggi di langit saat itu menebas dengan kejam. Itu dengan paksa menghancurkan sepuluh ribu daun melayang, dan dengan satu tebasan, itu menghancurkan jubah hitam yang terbuat dari bahan khusus dan membuatnya terbang. Suara mendesing, suara mendesing. Saat prajurit misterius itu dikirim terbang, dia melemparkan tiga kristal hitam pekat, yang terbang ke arah Ye Chen Feng. Ledakan, ledakan. Tiga ledakan memekatkan telinga terdengar. Ye Chen Feng, yang tidak dapat mengelak tepat waktu, ditelan oleh kekuatan ledakan dari tiga kristal hitam. Tubuhnya, yang sebanding dengan artefak sein tingkat rendah, mulai menunjukkan tanda-tanda hancur. Dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di dalam cermin semesta. Aou Aou Aou. Ketika Ye Chen Feng dipaksa masuk ke alam semesta oleh tiga batu yang meledak sendiri, kilin api dewa agung menekan api suci lima elemen dan mencabik-cabiknya berkali-kali. Itu merusak tubuh sucinya dan membuat serangannya semakin lemah. Lei Yi, ikut aku. Ye Chen Feng kehilangan kesabarannya dan membawa bintang empat dao sein Lei Yi keluar dari alam semesta dan muncul di lembah api suci yang kacau. Bintang Empat Dao Sein Merasakan kekuatan Lei Yi, ahli misterius yang jubah hitamnya terkoyak mengungkapkan ekspresi serius. Alisnya terjalin erat. Meskipun kekuatannya luar biasa dan dia telah mencapai puncak alam surgawi nirvana, dibandingkan dengan Sein Dao Bintang Empat, masih ada celah kekuatan yang tidak dapat diatasi. Selain itu, Ye Chen Feng tidak lebih lemah darinya. Kian Ye, itu sebenarnya kamu. Melihat pria misterius yang memiliki luka pedang di dadanya yang terus berdarah, Lei Yi segera mengenalinya. Dia adalah salah satu dari sepuluh pembudidaya pengembara di dunia tengah, yang terkuat dalam hal kekuatan keseluruhan, Kian Ye. Kamu adalah pemimpin suku Lei, Lei Yi. Lei Yi mengenali Kian Ye, dan setelah Kian Ye berulang kali mengenalinya, Kian Ye juga mengenalinya dan berkata dengan heran, kamu benar-benar menembus batas alam surgawi nirvana dan menjadi Sein Dao Bintang Empat. Kian Ye, itu sebenarnya dia. Mengapa dia membantu lembah api suci? Mungkinkah orang di belakang pantom adalah dia? Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit keterkejutan dan terus menganalisis motif Kian Ye untuk menyelamatkan Fire Sky Halbert. Dia ingin tahu apakah dia berhubungan langsung dengan organisasi pantom asasin. Kian Ye, aku kalah darimu ribuan tahun yang lalu. Hari ini, ayo bertarung lagi. Mari kita lihat seberapa besar peningkatanmu dalam ribuan tahun ini. Dengan itu, Lei Yi memegang pedang petir suci di satu tangan dan bendera suci harta karun gagak hitam kelas menengah di tangan lainnya, menyerang Kian Ye dengan ganas. Oke, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa besar kekuatanmu meningkat setelah menembus ke alam Dao Sein Bintang Empat. Kian Ye tidak mundur. Sebaliknya, dia membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia memadatkan sepuluh tangan dan bertarung dengan Lei Yi. Fire Sky Halbert, siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini? Sementara Lei Yi dan Kian Ye bertarung dengan Intense, Ye Chen Feng muncul di depan Fire Sky Halbert, yang telah menjadi pucat karena ketakutan, dan menusukkan pedangnya ke dadanya. Perubahan Triple Api Surgawi Di ambang kematian, Fire Sky Halbert menstimulasi potensi terbesarnya dan menggunakan Heavenly Fire Triple Cheng lagi. Dia membakar garis keturunannya yang kuat dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya untuk memblokir serangan sengit Ye Chen Feng. Seni Vertigo Saat keduanya bertarung dengan sengit, ledakan jiwa Dao Sein Rilem Bintang 4 Ye Chen Feng membentuk serangan seperti gelombang yang meledak ke lautan jiwa Fire Sky Halbert, memperlambat reaksinya. Pada saat berikutnya, jiwa pedang perunggu bergabung menjadi pedang suci Dragon Spin. Cahaya pedang seperti naga hitam merobek kekosongan seperti celah spasial. Itu menembus pertahanan tubuh Fire Sky Halbert dan mengirimnya terbang. Salah satu lengannya dipotong oleh Ye Chen Feng, dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Ah! Dengan lengannya terpotong, Fire Sky Halbert melolong menyakitkan. Untuk bertahan hidup, dia mati-matian menelan semua pil yang bisa meningkatkan kekuatannya dan bertarung seperti binatang buas yang terpojok. Tidak ada gunanya. Hari ini, kamu akan mati tanpa keraguan. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng melompat tinggi ke udara dan mengaktifkan seni rahasia surga hijau. Dia berubah menjadi tungku sunyi dengan pola bawaan Dao terjalin. Dengan kekuatan lebih dari 700 juta pound, dia jatuh seperti meteorit dan menabrak Fire Sky Halbert yang meraung kesakitan. Ye Chen Feng berubah menjadi Desolate Furnace of Heaven dan menghancurkannya. Fire Sky Halbert menggunakan darahnya sebagai media dan terus-menerus mengirimkan cetakan telapak tangan yang kuat untuk mengguncang tungku. Namun, tungku itu terlalu kuat. Itu juga berisi lebih dari 700 juta pound kekuatan dan tiga diagram Dao tingkat roh. Fire Sky Halbert terluka parah dan tidak bisa menahannya sama sekali. Ledakan. Desolate Furnace of Heaven jatuh dan kekuatan mengerikan menghancurkan lengan Fire Sky Halbert yang lain. Fire Sky Halbert dihancurkan ke tanah yang keras. Sejumlah besar darah merembes keluar dari retakan di tanah. Chaos Divine Wood, lahap. Setelah sangat melukai Fire Sky Halbert, Ye Chen Feng segera memanggil Chaos Divine Wood. Itu memperpanjang puluhan ribu akar lima warna dan dengan mudah melahap tiga api surgawi di Fire Sky Halbert. Fire Sky Halbert, Anda bisa pergi ke neraka untuk bersatu kembali dengan putra Anda. Setelah melahap tiga api surgawi Fire Sky Halbert, Ye Chen Feng mengangkat pedang suci Dragon Spin dan menusuk ke arah kepala retak Fire Sky Halbert. Dia ingin menghancurkan jiwa Fire Sky Halbert dan mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, naga api yang mengaum turun dari langit dan membakar segala sesuatu di kehampaan. Itu menyerang Ye Chen Feng, ingin memaksanya kembali dan menyelamatkan Fire Sky Halbert yang digantung oleh seutas benang. Murka Hukuman Ilahi Menghadapi serangan tiba-tiba dari naga api, Ye Chen Feng tidak panik. Dia tidak berusaha menghindar sama sekali. Dia mengendalikan tiga roh kudus untuk menyembur keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi kekuatan hukuman ilahi yang menakutkan dan membombardir naga api, langsung menghancurkannya. Membelanjakan Naga api dihancurkan oleh Wrath of Divine Punishment. Pedang suci Dragon Spin membawa beberapa ratus juta pon kekuatan dan menusuk ke kepala Fire Sky Halbert. Itu meledakan kepalanya dan menghancurkan jiwanya, mengirimnya ke neraka. 1436 Langkah Pedang Setelah membunuh Fire Sky Halbert dalam satu serangan, Ye Chen Feng terbang menggunakan langkah pedang, meninggalkan bayangan di udara saat dia bergegas menuju lapisan awan tebal. Ribuan sinar pedang terjalin dan menembus lapisan awan, memaksa keluar seorang lelaki tua kurus berjubah merah tua dengan wajah yang dipahat. Yao Yan, itu benar-benar kamu. Melihat lelaki tua yang dipaksa keluar dari awan, Ye Chen Feng membenarkan banyak spekulasi sebelumnya. Dalang dibalik upaya pembunuhan terhadapnya berkali-kali adalah Yao Yan. Dan dia menduga bahwa orang-orang di belakang organisasi pembunuh hantu adalah Qian Ye yang baru saja muncul, dan Yao Yan. Selain membenarkan spekulasi sebelumnya, dia juga tiba-tiba merasakan aura familiar dari Yao Yan. Feng Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, seekor semut seperti Anda benar-benar menerobos ke alam Dao Sein Bintang 2. Saya pikir ini seharusnya karena pelet pemecah Sein Surgawi. Yao Yan tidak seperti orang lain. Dia tahu bahwa Ye Chen Feng bukanlah seorang ahli nirvana, tetapi seorang Dao Sein Bintang 2 yang bahkan lebih kuat dari para ahli nirvana. Yao Yan, saya juga tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya terkait dengan organisasi pembunuh hantu, tetapi juga keluarga kerajaan Orochi. Ye Chen Feng menjawab dengan dingin. Feng Chen, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar pepatah ini, orang pintar biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Meskipun Lei Yi dan Fire Kilin jauh lebih kuat daripada api suci lima elemen Qian Ye, wajah Yao Yan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Itu hanya untuk yang lemah. Untuk yang kuat, yang terkuat adalah kebenaran mutlak. Ye Chen Feng gayung bersambut. Haha, Feng Chen, menurutmu apakah dengan perlindungan mereka, kemenangan ada di tanganmu? Yao Yan tertawa dan berkata, hari ini aku akan memberitahumu betapa bodohnya keputusanmu untuk datang ke lembah api suci. Jika Raja Iblis Kuno ada di sini, saya mungkin akan menghindarinya. Tapi kamu masih terlalu jauh. Ye Chen Feng sengaja menjelaskannya. Baiklah, mari kita lihat siapa yang mendapat tawa terakhir hari ini. Ketika Yao Yan mendengar Ye Chen Feng menyebutkan Ancient Demon Exalt, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Dia tidak lagi peduli dengan membuang kata-kata dengan Ye Chen Feng. Sebagai gantinya, dia menggunakan pedang suci fajar hitam, artefaksin bermutu tinggi yang ditutupi Rune Kuno, dan menyerang Ye Chen Feng. Jiwa pedang perunggu, sekering. Ye Chen Feng memiliki banyak benda suci, tetapi semuanya adalah benda suci tingkat rendah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan pedang suci fajar hitam. Untuk mencegah pedang suci tulang belakang naga dari kerusakan, dia memasukkan roh pedang perunggu ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Bersenandung. Pedang suci tulang belakang naga dan pedang suci fajar hitam bentrok satu sama lain, menciptakan riak energi. Dua kekuatan mengerikan itu bentrok satu sama lain, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang masuk ke tubuh kedua pejuang itu, merusak mereka. N. Fisik seperti apa yang dimiliki Yao Yan? Otak pemakan dewa Ye Chen Feng muncul. Gelombang gaya tolak menerobos tubuh Yao Yan dan menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Ini menyebabkan Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Merusak. Setelah menghilangkan niat pedang kuat yang dilepaskan oleh pedang suci tulang belakang naga, Yao Yan meraung saat niat pertempuran yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya, menghancurkan lebih dari 700 juta pon kekuatan di dalam pedang suci tulang belakang naga. Dia dengan paksa membengkokkan pedang suci tulang belakang naga, menyebabkan lengan Ye Chen Feng mati rasa saat dia mundur selangkah demi selangkah. Orb penekan surga, Sein Blut Orb, sekering. Merasa bahwa kekuatan Yao Yan sangat menakutkan, beberapa kali lebih kuat dari kianya dan hampir setara dengan Lei Yi, Ye Chen Feng dengan tegas menggabungkan dua harta suci untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan kekuatan pedang yang tak terkalahkan, dia bertarung sengit dengan Yao Yan dalam kehampaan. Formasi pedang kosmos. Ye Chen Feng dan Yao Yan bertarung sengit selama setengah batang dupa. Perlahan-lahan, dia ditekan oleh serangan ganas Yao Yan. Dia dengan tegas mengubah gerakannya, mengendalikan pedang kosmos yang tajam untuk membentuk tornado pedang yang menakutkan, merobek serangan Yao Yan. Formasi pedang kosmos, serangan kosmos. Setelah memblokir serangan ganas Yao Yan, pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan 108 pedang kosmos dengan cepat bergabung bersama, membawa momentum langit dan bumi yang menakutkan. Pola mengerikan dari grid dao jatuh saat mereka menebas ke arah Yao Yan. Serangan mengerikan itu memaksanya mundur selangkah. Nine yang battle fisik, Awaken. Yao Yan menarik napas dalam-dalam dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia merangsang fisiknya yang kuat dan misterius, meningkatkan kekuatannya selangkah lebih maju. Fisik pertempuran yang mengerikan menyebabkan langit berubah warna. Itu juga memungkinkan dia untuk melampaui batas alam surgawi nirvana dan memiliki kekuatan Sein Dao bintang 4. Seorang Dao Sein bintang 4. Rahasia apa yang disembunyikan di tubuh Yao Yan? Merasakan kekuatan Yao Yan terus meningkat, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia merasa bahwa rahasia di tubuh Yao Yan bukanlah masalah kecil. Sangat mungkin bahwa dia adalah bidak catur penting dari Raja Iblis Kuno untuk membangkitkan kekacauan di dunia tengah. Itu. Yao Yan, yang niat bertarungnya melonjak, meraung dan menebas ke arah Ye Chen Feng dengan pedang suci Black Li di tangannya. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu segalanya, dan niat Dao yang agung membuat orang merasa tidak berdaya. Pedang kepunahan, naga hitam. Yao Yan menyerang dengan niat membunuh yang mengejutkan. Ye Chen Feng memegang pedang suci Dragon Spin di tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan itu. Tiga diagram Dao tingkat roh berubah menjadi laut Dao dan bergabung dengan lebih dari 700 juta kilogram kekuatan menjadi pedang suci Dragon Spin, meningkatkan kekuatan jiwa pedang perunggu hingga batas tertinggi. Itu berubah menjadi naga hitam yang mengembangkan Dao besar. Itu meraung liar saat berbenturan dengan cahaya pedang yang ditebas Yao Yan. Ledakan, 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 ledakan keras bergema di seluruh langit. Ketika kedua serangan itu bertabrakan, seolah-olah urutan enam Dao setelah runtuh. Boneka pedang, pertahanan. Meskipun pedang kepunahan Ye Chen Feng, naga hitam, mendekati batas serangan, perbedaan kekuatan antara dia dan Yao Yan terlalu besar. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Extinction Sword miliknya, Black Dragon, hancur berkeping-keping. Dia dengan cepat memanggil boneka pedang untuk memblokir di depannya, memblokir serangan pedang yang tak terkalahkan. Chaos Divine Wood, hancurkan semua teknik. Yao Yan mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menembus badai tabrakan yang dahsyat dan mendekati Ye Chen Feng. Ketika tubuh Ye Chen Feng muncul dari Chaos Divine Wood, Chaos Divine Wood bergoyang dan menyerang Yao Yan dengan Chaos Five Elements Light, memaksanya untuk mundur. Kuali Penguasa Suci Setelah mengalami kekuatan serangan dari Chaos Divine Wood, Yao Yan sedikit mengernyit dan memanggil harta suci kelas menengah, Holy Soverein Cauldron, yang berubah menjadi Bukit Mini dan menekan Ye Chen Feng. Yao Yan, kartu trufmu ini agak terlalu lusuh. Ye Chen Feng memanggil harta suci tingkat tertinggi, Cauldron Kaisar Iblis, untuk memblokir serangan itu. Dia sengaja mempermalukan Yao Yan, mencoba membuatnya marah dan mengganggu suasana hatinya. Ledakan. Kuali Kaisar Iblis dan kuali Penguasa Suci bertabrakan dalam kehampaan seperti dua meteorit. Kekuatan yang mengerikan itu langsung menghancurkan ruang dalam radius 1 mil. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar di kehampaan yang hancur. Kuali Alkimia Tingkat Harta Karun Suci Tingkat Tertinggi Dalam tabrakan langsung, Yao Yan terkejut menemukan bahwa Holy Soverein Cauldron miliknya bukan tandingan Demon Emperor Cauldron milik Ye Chen Feng. Dia segera menebak bahwa Demon Emperor Cauldron kemungkinan besar adalah harta suci tingkat tertinggi yang terbaik di dunia tengah. Matanya yang dalam meledak menjadi warna yang berapi-api. Jika dia bisa mendapatkan Cauldron Kaisar Iblis Tingkat Harta Karun Suci Tingkat Tertinggi ini, tidak hanya itu akan sangat meningkatkan fondasinya, tetapi juga akan meningkatkan kemampuan Alkimia. Mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk menyempurnakan ramuan suci tingkat atas yang dia impikan. Kuali ini benar-benar sia-sia untuk jatuh ke tangan Anda. Berikan saja padaku. Saat dia berbicara, keinginan tubuh Yao Yan dengan cepat memadat dan berubah menjadi tangan raksasa yang kuat yang menutupi langit. Itu menutupi kekosongan dan meraih Demon Emperor Cauldron, mencoba untuk mengambilnya. Di sana. Tiba-tiba, raungan binatang buas terdengar. Roh implementasi Kuali Kaisar Iblis, jiwa badak hitam bermata ungu, terbangun. Itu mengendalikan Demon Emperor Cauldron untuk menabrak tangan raksasa yang dipadatkan oleh Yao Yan dan mematahkan serangannya. Yao Yan, permainan selesai. Saat Kuali Kaisar Iblis mematahkan serangan Yao Yan, Ye Chen Feng memanggil Dao Sein Chang Kun Wu bintang 5. Dia siap untuk membunuhnya dan menghancurkan Sekte Api Suci. 1437. Bintang 5 Dao Sein Saat Chang Kun Wu muncul, ekspresi Yao Yan berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen Feng tidak hanya memiliki bintang 4 Dao Sein di sisinya, dia bahkan memiliki bintang 5 Dao Sein yang melindunginya. Senior Chang, akhiri pertempuran dan bunuh Yao Yan. Ye Chen Feng mendesak melalui transmisi suara. Baiklah, serahkan padaku. Sosok Chang Kun Wu bergerak dan muncul di depan Yao Yan seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya yang sudah tua yang dipenuhi dengan Dao Insight dan menekannya ke arah dada Yao Yan. Dia mematahkan serangan Dao Insight yang diledakkan Yao Yan dengan satu serangan telapak tangan dan memaksa Yao Yan mundur lebih dari 10 meter. Sementara Chang Kun Wu dan Yao Yan bertarung dengan intens, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan muncul di samping fire kilin. Bersama dengan kilin api, mereka menyerang api suci 5 elemen yang terluka parah. Bang! Di bawah serangan Ye Chen Feng dan kilin api, api suci 5 elemen dihancurkan sekali lagi. Primal Chaos Divine Wood, telanlah. Sementara api suci 5 elemen dengan paksa mereformasi tubuh sucinya, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap api suci 5 elemen yang terluka parah dan melemah. Dia ingin menekannya dengan paksa. Hahaha! Setelah dimakan oleh kayu dewa Primal Chaos, api suci 5 elemen merasakan bahaya dan membakar tubuh sucinya untuk melawan kayu dewa Primal Chaos. Namun, lukanya terlalu parah, dan Primal Chaos Divine Wood adalah musuh bebuyutannya. Itu sama sekali tidak bisa menahan Primal Chaos Divine Wood dan ditahan oleh akar 5 warna di tubuh sucinya. Tubuh sucinya terus-menerus dilahap oleh Primal Chaos Divine Wood. Api kilin, pergi dan bantu Lei Yi membunuh Qian Ye. Ketika Primal Chaos Divine Wood melahap api suci 5 elemen, Ye Chen Feng memerintahkan dengan keras. Baiklah. Kilin api meraung saat menyerbu ke arah Qian Ye, yang benar-benar ditekan oleh Lei Yi. Itu terus menyerangnya dengan ganas, menyeperburuk luka-lukanya. Wuz! Melihat Qian Ye terluka parah dan bukan tandingan Lei Yi, serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar. Beberapa pantom assassins dengan sosok ramping mengenakan pakaian seni bela diri hitam dan topeng perak muncul. Mereka memegang pedang tajam di tangan mereka dan menyerang Lei Yi. Tarian petir segudang. Tiba-tiba diserang oleh pantom assassins, Lei Yi menyihir dao besar dan mengubahnya menjadi lautan petir. Petir dalam jumlah besar melonjak keluar dari tubuhnya dan menyerang pantom assassins yang dekat dengannya seperti ular menari. Bang-bang-bang. Diserang oleh jurus pambungkas Lei Yi, tubuh pantom assassins langsung hancur oleh petir liar yang menakutkan, berubah menjadi kabut berdarah. 10.000 Pembunuhan Ketika Lei Yi Dong membunuh si pembunuh hantu, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tanah di bawahnya. Seorang wanita dalam setelan seni bela diri merah tua, memegang sepasang senjata suci yang tak terkalahkan, menelan kidarah di udara dan melancarkan serangan fatal ke arah Lei Yi Dong, ingin melukainya dengan parah. Wilayah Guntur Raja Hantu Lei Yi telah menembus untuk menjadi Sein Dao Bintang 4, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada para ahli di dunia tengah. Dia telah merasakan bahaya sebelumnya dan menggunakan gerakan terkuat perlombaan Guntur untuk menyerang. Medan petir yang tampaknya berasal dari dunia bawah menyedot sepersepuluh dari kekuatan daunya. Dengan kekuatan yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup, itu meledak ke arah wanita berbaju merah yang ekspresinya sedikit berubah. Ledakan Domain petir Raja Hantu meledak, dan kekuatan yang menakutkan itu langsung menghancurkan semua gerakan pembunuhan hebat yang terus-menerus dilepaskan oleh wanita berjubah merah itu, dan meledak ke tubuhnya, merobek pertahanannya, meledakkannya dari udara dan menabrak tanah, menciptakan kawah yang dalam. Mei Ho Melihat wanita yang terluka parah oleh Ghost King Lightning Domain dan terbaring di kawah, Lei Yi mengenalinya. Dia adalah pengontrol legendaris dari pantom assassins, ahli nirvana Heavenly Realm, Mei Ho. Gemuruh mengaum-mengaum-mengaum. Ketika Lei Yi melukai Ratu Iblis dengan parah, tubuh besar Fire Kilin tanpa henti mengerahkan kekuatan saat itu menabrak Kian Ye yang terluka parah, menghancurkan banyak tangan Dao Insight dan mengguncangnya sampai dia mundur berulang kali, dan dia praktis kehilangan kemampuan untuk melawan. Sudah berakhir. Kilin api melukai Kian Ye dengan parah, dan Lei Yi menyerangnya dengan pedang petir suci, ingin mengakhiri hidupnya dalam satu gerakan. Meledak Pada saat ini, Yao Yan, yang bertarung sengit dengan Chang Kun Wu, menatap Kian Ye dengan dalam, yang lengannya hancur dan tidak berdaya untuk melawan. Dia dengan ringan melontarkan sepatah kata pun, menyampaikan pesan penting kepadanya. Pada saat berikutnya, kekuatan ledakan yang kuat menyebar dari tubuh Kian Ye. Ketika Lei Yi dan Fire Kilin dekat dengannya, dia tiba-tiba meledakkan diri meridian jantungnya, memberikan pukulan paling fatal bagi mereka. Meskipun Lei Yi dan Kilin api telah merasakan bahaya dan mengelak sebelumnya, Kian Ye telah mencapai batas alam surgawi nirvana, dan kekuatan peledakan dirinya sangat hebat. Lei Yi dan yang lainnya terluka parah, dan tubuh mereka dikirim terbang. Phantom Assassins menyerang dengan sekuat tenaga. Mei Ho memanfaatkan kesempatan itu ketika Lei Yi dan Kilin api terluka dan memerintahkan pembunuh hantu untuk membunuh mereka. Tentousan Calamity Flag, Chaotic Void Meski Lei Yi tidak terluka ringan, serangannya masih ganas. Saat dia mengendalikan energi Dao yang menakutkan untuk melebur ke dalam miriat Calamity Flag, tepat saat dia akan mengguncangnya, ruang di sekelilingnya dan tubuh unikon api menjadi kacau. Setiap pantom asasin yang mendekati mereka semua dihancurkan oleh kekuatan miriat Calamity Flag, dan bahkan tulang mereka tidak tersisa. Yao Yan, momentumu hilang. Terima takdirmu dengan patuh. Ye Chen Feng mengendalikan Primal Chaos Divine Wood dan berhasil menelan lima elemen api suci. Dia berbalik dan menyerang Yao Yan bersama dengan Chang Kunwu, ingin membunuhnya dan melenyapkan ancaman besar. Feng Chen, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memiliki segalanya di bawah kendali Anda? Yao Yan tidak panik saat menghadapi bahaya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Yao Yan melepaskan kekuatan misterius di tubuhnya dan memindahkannya ke dalam tubuhnya. Ketika Yao Yan melepaskan kekuatan misterius dari garis keturunan Raja Iblis, otak pemakan dewa dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini adalah garis keturunan Raja Iblis. Apa hubungan antara Yao Yan dan Raja Iblis kuno di Gunung Iblis? N. Ini proyeksi Raja Iblis. Mungkinkah ada tiruan dari Raja Iblis yang tersembunyi di tubuh Yao Yan? Atau apakah dia tiruan dari Raja Iblis? Ketika Ye Chen Feng menebak hubungan antara Yao Yan dan Raja Iblis kuno, otak pemakan dewa melihat proyeksi Raja Iblis di tubuh Yao Yan dan samar-samar menebak identitas Yao Yan. Sepertinya Raja Iblis kuno dan delapan negara ilahi yang berbeda telah berkomplot melawan dunia tengah untuk waktu yang lama. Namun, jika aku bisa membunuh Yao Yan, aku bisa mematahkan salah satu lengan Raja Iblis kuno dan mengganggu rencana mereka. Rimal Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, keluarlah! Memikirkan hal ini, Ye Chen Feng memanggil kedua binatang suci itu dan menyerang Yao Yan bersama-sama, ingin membunuhnya. Pada saat ini, Lei Yi dan Kilin Api menstabilkan luka mereka dan bergegas. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang Yao Yan. Serangan mengerikan mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap, ruang di sekitar Yao Yan runtuh. Percuma saja, semut sepertimu tidak akan bisa melukaiku. Proyeksi Raja Iblis kuno benar-benar muncul di tubuh Yao Yan. Itu mengisolasi ruang dan membubarkan serangan Ye Chen Feng, Chang Kun Wu, dan yang lainnya. Seni Surga Iblis Sejati Dengan paksa memblokir serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya, tubuh Yao Yan terus memancarkan bayangan iblis yang menakutkan saat mereka bergegas menuju Ye Chen Feng dan yang lainnya, melukai dua Sein Beast dan Ye Chen Feng dengan satu serangan. Anda memaksa saya untuk menggunakan kartu truf terakhir saya. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa bangga. Yao Yan, yang dikelilingi oleh Ki Setan, sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Kekuatannya yang menakutkan membawa ancaman fatal bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya. 1438 Senior Chang, aku akan meminjamkanmu Nine Dragons Jade Anulus. Ye Chen Feng mengabaikan lukanya dan muncul di samping Chang Kun Wu dengan langkah pedang. Dia kemudian meminjamkan sembilan naga Jade Anulus ke Chang Kun Wu. Mengaum, mengaum. Enam raungan naga yang memekatkan telinga terdengar. Enam naga pembunuh yang menakutkan dengan Dao Maid yang tak terkalahkan bertabrakan dengan hantu setan sejati yang telah disulap oleh Yao Yan menggunakan mantra surgawi setan sejati, secara paksa memblokir gerakan pembunuhan pamungkasnya. Tungku Kaisar Iblis, tekan semuanya. Ketika Chang Kun Wu dan Yao Yan bertarung, Ye Chen Feng terus-menerus memuntahkan esensi darah ke Tungku Kaisar Iblis, mengaktifkan jiwa badak mendalam bermata ungu. Dia mengendalikan Tungku Kaisar Iblis untuk tumbuh lebih besar dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan penekan menekan tubuh Yao Yan dan melemahkan serangannya. Meskipun kekuatan gabungan Yao Yan dengan hantu iblis kuno sangat menakutkan, serangannya masih tertahan ketika dia diserang oleh dua artefak sage tingkat tertinggi pada saat yang bersamaan. Gerakan pembunuhnya dilemahkan oleh kekuatan penekan yang dilepaskan oleh Tungku Kaisar Iblis dan tidak dapat mengancam Ye Chen Feng, Chang Kun Wu, dan yang lainnya. Seribu lapis tebing berlapis, batasi. Ye Chen Feng bertekad untuk membunuh Yao Yan, yang menyembunyikan rahasia besar. Ketika Chang Kun Wu, Lei Yi, dan yang lainnya mengepungnya, dia memanggil ribuan bendera susunan dan membentuk susunan jurang berlapis seribu dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Itu membatasi seluruh ruang dan menutup rute pelarian Yao Yan. Dengan rute pelariannya disegel, ekspresi Yao Yan sedikit berubah. Namun, dia tidak keluar karena kekuatannya yang kuat. Dia mengeksekusi transformasi triple api surgawi dan menyalakan tiga api besar di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya ke puncak. Meminjam kekuatan hantu iblis kuno, dia menjalin ratusan lampu pedang yang merobek langit. Mereka seperti bunga teratai yang mekar saat mereka menghancurkan serangan Ye Chen Feng dan yang lainnya, memaksa mereka mundur. Chaos Divine Wood, Portrait Sembilan Naga, Kun Wu Rilem, Tau San Calamity Flag, Black Raven Secret Flag. Serangan Yao Yan terlalu ganas. Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak bisa dekat dengannya. Namun, mereka memiliki harta karun pada mereka. Di bawah serangan beberapa artefak bijak, serangan Yao Yan secara bertahap ditekan. Luka-lukanya mulai memburuk, dan jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Api suci setan hitam, setan membakar dunia. Yao Yan meraung. Api suci hitam yang menghanguskan menyembur keluar dari tubuhnya seperti ribuan lapisan gelombang, membakar langit, menahan serangan Ye dan serangan lainnya. Murka Tuhan. Saat api suci iblis hitam mendekat, Ye Chen Feng segera menggunakan hukuman murka Tuhan, menghancurkan api suci iblis hitam yang seperti gelombang. Pada saat berikutnya, Chang Kun Wu tiba-tiba mendekati Yao Yan dan menggunakan empirean art yang sangat kuat untuk melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Chang Kun Wu adalah bintang lima Dao Sein, dan seni Fastiven adalah teknik pembunuhan hebat yang telah diwariskan di istana Fastiven selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah serangan kekuatan penuhnya, dia seimbang dengan Yao Yan, dan mampu menahan seni Finn yang terus dilepaskan oleh Primordial Finn Lord. Ghost King Thunder Domain, Primal Chaos Five Elements Light, Fire Killing Life and Death Board. Sementara Chang Kun Wu dan Yao Yan bertempur dalam pertempuran jarak dekat, Lei Yi dan dua binatang suci lainnya mengepung Yao Yan. Pada saat yang sama, mereka melakukan gerakan membunuh untuk menyerang tubuh Yao Yan. Pertahanan Yao Yan dipatahkan secara paksa di bawah serangan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Pada saat ini, Ye Chen Feng maju selangkah dan tiba-tiba mendekati Yao Yan. Dengan satu tangan, dia memanggil Laut Dao yang dibentuk oleh tiga diagram Dao kelas roh, dan dengan tangan lainnya, dia memanggil kekuatan lebih dari 700 juta kilogram yang menembus pertahanan Yao Yan yang rusak dan menghantam punggungnya. Meskipun Primordial Finn Lord telah menetralkan sebagian besar serangan, Yao Yan masih menderita luka berat. Seluruh punggungnya rusak parah, dan sejumlah besar tulang hancur. Dimentir Kvernes, jatuh. Setelah berhasil melukai Yao Yan, Ye Chen Feng segera mengendalikan Dimentir Kvernes untuk melepaskan artefak suci kelas menengah, Sage Soverein Cauldron, dan jatuh dengan kejam, memaksa Yao Yan, yang tidak dapat mengelak, untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Ketika Yao Yan meminjam kekuatan Primordial Finn Lord untuk bertahan melawan Sage Soverein Cauldron, Chang Kun Wu melakukan gerakan terkuat yang dia tahu. Dia meledakan serangkaian gerakan membunuh yang bisa menghancurkan langit, terus-menerus menyerang tubuh Yao Yan. Dadanya ambruk, dan dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya hampir hancur. Tuan Iblis, bantu aku. Dengan nyawanya tergantung pada seutas benang, Yao Yan membakar hantu Primordial Finn Lord dan dengan paksa menekan luka di tubuhnya, ingin keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Yao Yan, ini akan menjadi kuburanmu. Dengan patuh menerima takdirmu. Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia dengan cepat memberikan buah persik diok kuno yang berusia hampir 300 ribu tahun kepada Chang Kun Wu yang terkuat. Setelah menghonsumsi persik diok kuno, Chang Kun Wu langsung memulihkan energi dao yang dia gunakan untuk mengendalikan Anulus Diok Sembilan Naga. Dia memblokir di depan Yao Yan dan mengeksekusi Empyrean Art untuk terus menyerangnya. Patua, aku akan mengirimmu ke akhirat dulu. Yao Yan, yang seluruh tubuhnya dipenuhi kisetan, meraung. Tangannya yang berlumuran darah dengan cepat berputar, mengembangkan gerakan membunuh yang mengerikan yang membombardir Chang Kun Wu. Ketika Chang Kun Wu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menyelesaikan gerakan pembunuhan Yao Yan, Yao Yan mendorong fisik pertempuran Sembilan Matahari hingga batasnya. Seluruh tubuhnya menyatu dengan artefak suci bermutu tinggi, Pedang Suci Fajar Hitam, dan ingin meminjam kekuatan Pedang Suci Fajar Hitam untuk menghancurkan pertahanan. Nine Dragon jadi Anulus, Six Dragon Absolute Kill. Dalam sekejap, Chang Kun Wu memegang Sembilan Naga Giok Anulus dan diblokir di depan Yao Yan. Ketika dia menggunakan Sembilan Naga Giok Anulus untuk memblokir serangan pedang Yao Yan, dia menuangkan sejumlah besar energi Dao ke dalam Sembilan Naga Giok Anulus, memadatkannya menjadi enam naga mematikan yang membombardir Yao Yan. Raja Iblis, bantu aku memblokir. Yao Yan telah mengalami betapa menakutkannya Anulus Sembilan Naga Giok itu. Dia mengendalikan Raja Iblis Kuno untuk memblokir di depannya, memblokir enam serangan mematikan dari Nine Dragon jadi Anulus. Sepuluh ribu bendera bencana, bendera suci gagak hitam, ruang kacau. Sementara Yao Yan dan Chang Kun Wu bertarung dengan sengit, Lei Iy mengabaikan bahaya dan menghancurkan badai kehancuran yang mengerikan. Dia mendekati Yao Yan, dan dengan dua spanduk suci kelas menengah di tangannya, dia menyerang tubuh Yao Yan dan terus memperburuk lukanya. Saya akan mengingat permusuhan ini. Lain kali, saya pasti akan mengembalikannya seratus kali lipat. Yao Yan tidak menyangka bahwa setelah mengungkapkan kartu truf terbesarnya, dia masih akan ditahan oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Luka-lukanya semakin parah. Dia meninggalkan hukuman yang kejam, mengeluarkan kristal hitam seukuran kepalan tangan, dan dengan cepat meledakkannya. Kembali. Seketika Yao Yan meledakkan kristal, Ye Chen Feng segera memindahkan Chang Kun Wu dan yang lainnya ke alam semesta. Namun, dia meninggalkan boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan di luar. Ledakan. Kristal hitam itu meledak, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan segalanya. Ruang runtuh, dan formasi jurang berlapis seribu yang membatasi kekosongan hancur berkeping-keping. Saat Yao Yan meminjam kekuatan terakhir Raja Iblis Kuno untuk menahan ledakan kristal hitam dan mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan, sosok hitam yang bisa mengabaikan kekuatan ledakan tiba-tiba muncul. Seperti gurita, itu mencengkram tubuh Yao Yan yang terluka parah dan membatasi mobilitasnya. Tidak. Dengan mobilitasnya yang terbatas, Yao Yan harus menahan serangan yang lebih merusak. Dia mati-matian melakukan serangan balik, ingin menerobos sebelum bayangan Raja Iblis Kuno hancur. Ledakan. Ledakan. Di bawah serangan hirup pikuk Yao Yan, boneka pedang yang mengunci tubuhnya diledakan. Pada saat ini, bayangan Raja Iblis Kuno juga hancur. Kekuatan destruktif yang mengerikan memberi Yao Yan pukulan yang menghancurkan, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh jasmaninya dan menghancurkan vitalitasnya. Yao Yan, pergilah ke neraka. Yao Yan mengandalkan kemauannya yang kuat untuk keluar dari pengepungan. Ketika Tungku Kaisar Iblis muncul, itu membawa kekuatan penekan yang tak terbatas dan dengan kejam menekan tubuhnya yang berlumuran darah dan rusak. Itu menghancurkan kepalanya, menyebarkan jiwanya, dan membunuhnya. 1439. Dua hari kemudian, sebuah berita besar meledak di dunia tengah. Lembah api suci, tempat suci teratas di dunia tengah yang memiliki para pembudidaya alam Nirvana dan api suci lima elemen, dihancurkan. Raja Iblis Kerajaan Oktahed, pemimpin organisasi pembunuh hantu Mei Hou, dan yang lainnya tewas di lembah api suci. Pelakunya adalah Ye Chen Feng dan orang-orangnya yang menghancurkan Istana Oktahed Kingdom dan membawa kehancuran bagi Oktahed Kingdom. Namun, karena Ye Chen Feng dengan sengaja memblokir berita tersebut, dunia luar tidak tahu bahwa Yao Yan dan Qian Ye, salah satu dari sepuluh pembudidaya pengembara di dunia tengah, juga meninggal di lembah api suci. Kalau tidak, itu akan menyebabkan keributan yang lebih besar. Pada saat itu, 16D0 Nama Feng Chen menjadi semakin terkenal di dunia tengah dan menarik banyak perhatian. Namun, di luar dugaan semua orang, Oktahed Kingdom tidak membalas dan tidak mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka akan membunuh Ye Chen Feng dengan segala cara. Ini membuat banyak vaksi mencium sesuatu yang tidak biasa. Di Istana Oktahed. Ayah, bagaimana kita harus berurusan dengan Ye Chen Feng? Oktahed Kaisar Ketuhanan Ki Cheng Tian datang ke gua kultivasi Kaisar Ketuhanan Ki Yixian tua dan memberitahunya tentang Ye Chen Feng yang menghancurkan lembah api suci. Jangan balas dendam pada Ye Chen Feng. Menurut Raja Iblis, Ye Chen Feng tidak hanya memiliki Dao Sein Bintang 4 yang melindunginya, tetapi juga Dao Sein Bintang 5. Yao Yan dan Qian Ye, yang dikendalikan oleh Raja Iblis, juga mati di tangan mereka. Ki Yixian, yang sedang duduk bersila di atas sepotong batu giok yang memancarkan untayan spirit Ki, membuka matanya yang tertutup rapat dan berkata dengan suara rendah. Apa, Yao Yan dan Qian Ye sudah mati? Ki Cheng Tian tersentak dan berkata dengan kaget, dari mana bajingan kecil itu berasal. Mengapa ada begitu banyak orang suci Dao di sekitarnya? Dia tahu pentingnya Yao Yan. Yao Yan adalah bidak catur yang sangat penting dari Yang Mulia Iblis Kuno. Kejatuhannya tidak hanya mengganggu rencana Yang Mulia Iblis Kuno, tetapi juga menyebabkan kerugian tak terukur bagi Kerajaan Ilahi Oktahed. Ayah, berapa lama waktu yang dibutuhkan Raja Iblis untuk benar-benar terbangun? Ki Cheng Tian bertanya sambil menekan keterkejutannya. Kematian Yao Yan telah membangunkan sebagian dari kesadaran Lord Devil Lord. Namun, luka Lord Devil Lord selama Perang Kuno terlalu parah. Mungkin butuh beberapa tahun lagi baginya untuk pulih sepenuhnya dan terbangun. Mengambil napas dalam-dalam, Ki Yixian berkata, biarlah Ye Chen Feng dan yang lainnya menjadi sombong untuk sementara waktu dulu. Ketika Moling Seng Daren pulih dari cederanya, itu akan menjadi waktu kematian mereka. Ayah, haruskah kita menyebarkan berita kematian Yao Yan dan Kian Ye dan meminjam kekuatan Yao Yan untuk menghadapi Ki Cheng Tian? Buki Yixian menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat kritis ini, kita tidak boleh memiliki konflik dengan Ye Chen Feng itu, terlebih lagi, kita tidak boleh menimbulkan korban yang tidak perlu. Baiklah kalau begitu. Namun, ketika dia memikirkan tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki Ye Chen Feng, dia tahu bahwa menoleransi dia adalah pilihan paling bijak. Greenleaf Village adalah kota yang tenang dalam lingkup pengaruh kerajaan Kirin. Orang-orangnya sederhana dan jujur, dan pemandangannya menyenangkan. Setelah menjarah lembah api suci, membunuh Yao Yan, Kian Ye, dan yang lainnya, Ye Chen Feng tiba di tempat ini dengan perahuroh. Dia menyewa halaman kecil yang tenang dan duduk untuk beristirahat. Chaos Divine Wood memurnikan dua api suci. Setelah menetap, Ye Chen Feng memasuki alam semesta. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memurnikan api suci lima elemen dan membunuh Yao Yan untuk mendapatkan api suci setan hitam. Setelah Chaos Divine Wood memurnikan dua api suci, Ye Chen Feng akan dapat mengendalikan tiga api suci dan mengolah transformasi tiga lapisan api surgawi. Sementara Chaos Divine Wood memurnikan dua api suci, dia memeriksa rampasan perang dari membunuh Yao Yan dan yang lainnya. Senjata suci tingkat tinggi pedang suci Fajar Hitam, harta suci tingkat menengah Holy Sovereign Cauldron, senjata suci tingkat menengah Kian Yerobbe, senjata suci tingkat menengah Sky Brea King Halbert. Selain artefak suci dan artefak suci yang tak tertandingi ini, Ye Chen Feng juga memperoleh 81 pedang kuasi sakral dari Kian Ye, 5 pedang suci tingkat rendah dan 31 pedang kuasi sakral dari lembah api suci, 8 pedang suci tingkat rendah dan 53 pedang kuasi sakral dari tubuh Yao Yan. Termasuk pedang semu dari kota Laut Qi, Ye Chen Feng meningkatkan jumlah pedang di formasi pedang semesta menjadi 230 pedang. Di antara mereka, 26 pedang adalah artefak suci tingkat rendah, dan sisanya adalah pedang semu. Untuk meningkatkan kekuatan formasi pedang semesta secara maksimal, Ye Chen Feng mengintegrasikan senjata suci bermutu tinggi pedang suci fajar hitam yang diperolehnya dari membunuh Yao Yan ke dalam formasi pedang semesta, menyebabkan kekuatan formasi pedang semesta mencapai batas artefak suci bermutu tinggi. Hanya formasi pedang saja sudah cukup untuk membunuh Master Nirvana Heavenly Realm. Yao Yan memang layak menjadi salah satu penguasa suci top dunia tengah. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak pil suci dan harta asal padanya. Selain memperoleh artefak suci dan artefak suci dalam jumlah besar, Ye Chen Feng juga memperoleh sejumlah besar pil suci dan harta asal yang jarang terlihat di dunia tengah dari barang milik Yao Yan. N. Ada buah umur panjang yang matang dan bejana roh tingkat tertinggi. Pada akhirnya, Ye Chen Feng juga menemukan buah umur panjang yang sangat berguna bagi Yao Yan. Itu bisa memulihkan umur 10.000 tahun dan bejana roh tingkat tertinggi. Cheng Feng, dengan siapa kita akan berurusan selanjutnya? Chang Kun Wu bertanya ketika dia menerima pil suci tingkat rendah dari Ye Chen Feng. Meninggalkan dunia tengah, mereka menuju ke Abyss of Hell di benua timur. Setelah memastikan bahwa misteri asalnya terkait dengan Abyss of Hell, Ye Chen Feng tidak sabar untuk pergi ke Abyss of Hell untuk memecahkan misteri asalnya. Kira-kira tiga hari kemudian, Ye Chen Feng pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setelah tiga hari penyempurnaan, Chaos Divine Wood telah menyempurnakan api suci setan hitam dan api suci lima elemen. Transformasi Tiga Lapis Api Suci Dengan bantuan tiga api suci, Ye Chen Feng berhasil mengeksekusi transformasi tiga lapis api suci dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya hingga batas Dao Sein bintang tiga. Transformasi tiga lapis api suci tidak mengecewakannya. Ye Chen Feng sangat puas dengan peningkatan kekuatannya setelah melakukan transformasi tiga lapis api suci. Dengan satu pikiran, dia meninggalkan alam semesta dan mengarahkan bejana roh kelas tertinggi yang dia rebut. Dia terbang melintasi tanah yang luas dan menuju ke tepi dunia tengah. Kapal roh Yao Yan telah disempurnakan dan dimodifikasi olehnya dari waktu ke waktu, jadi kecepatan terbangnya sangat cepat. Ye Chen Feng hanya menggunakan empat hari untuk melintasi daratan yang luas, melewati batasan ruang, dan kembali ke benua timur. Itu, apa itu? Melihat kapal roh yang terbang keluar dari sembilan jurang, banyak ahli dari benua lain yang bersiap memasuki sembilan jurang sangat terkejut dan berseru. Ye Chen Feng tidak peduli dengan seruan di luar. Dia mengarahkan kapal roh dan dengan cepat menghilang dari sembilan jurang, langsung menuju Abyss of Hell. Setelah tiga hari berikutnya, bejana roh muncul di tepi Abyss of Hell. B-68 Ye Chen Feng menyimpan bejana roh dan terbang menuju Abyss of Hell sendirian. Lebih dari sepuluh ahli tingkat kaisar dengan aura luar biasa terbang keluar dari Abyss of Hell dan mencegatnya. Berhenti. Jurang neraka telah disegel. Orang luar tidak diizinkan masuk. Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju dan tongkat tulang di tangannya memperingatkan dengan keras. Apakah Blue Trevor memintamu untuk menyegel tempat ini? Melihat ahli tingkat kaisar yang menyegel pintu masuk ke Abyss of Hell, Ye Chen Feng menebak identitas mereka dan bertanya dengan suara rendah. Yang mulia adalah. Mendengar Ye Chen Feng menyebut Blue Trevor, lelaki tua berambut putih itu dan yang lainnya terkejut. Cara mereka memandang Ye Chen Feng terus berubah. Siapa saya? Bukankah kamu sudah tahu? Setelah mengatakan itu, tubuh Ye Chen Feng berkelebat dan menghilang di depan mata mereka seperti sambaran petir dari langit. Dia masuk ke Abyss of Hell, yang penuh dengan bahaya tersembunyi. Yun Lei akan mulai memilah plot dan berusaha untuk mengakhiri Duel Spirit Kontinen dengan sempurna. Mulai besok, 1440. Teleportasi. Memasuki jurang neraka, Ye Chen Feng segera menghancurkan batu teleportasi dan langsung berteleportasi ke jurang neraka. Sesampainya di dua lingkaran teleportasi, dia menggunakan yang di sebelah kanan untuk memasuki bagian terdalam dari Abyss of Hell. Jiwa badak bermata ungu, di mana warisan abadi yang Anda bicarakan. Ye Chen Feng bertanya sambil melihat ruang suram di depannya yang dipenuhi dengan keinginan mengambang. Dia memanggil Furnace of the Demon Emperor dan membangunkan badak mistik bermata ungu. Warisan yang abadi ada di bagian terdalam dari Abyss of Hell. Melihat lingkungan yang akrab, jiwa badak bermata ungu berkata. Jiwa badak bermata ungu. Selain warisan yang abadi, peluang apalagi yang ada di Abyss of Hell. Jurang neraka adalah makam jiwa badak bermata ungu, jadi sangat akrab dengan tempat ini. Ye Chen Feng terus bertanya. Di bagian terdalam jurang neraka, selain warisan yang abadi, ada juga makhluk kuat dari ras ilahi yang ditekan. Jiwa badak bermata ungu tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang. Ye Chen Feng, yang menekan makhluk kuat dari ras ilahi, mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, apakah makhluk kuat dari ras ilahi yang ditekan di Abyss of Hell bahkan lebih menakutkan daripada yang abadi. Dia tidak bisa membunuhnya, hanya menekannya. Tidak, dengan kekuatan abadi, membunuh makhluk kuat dari ras ilahi itu mudah, tapi mengapa dia menekannya? Aku tidak tahu. Jiwa badak bermata ungu menggelengkan kepalanya. Ayo pergi, bawa aku ke tempat yang abadi meninggalkan warisannya. Ye Chen Feng tidak ragu-ragu dan mengikuti jiwa badak bermata ungu kebagian terdalam dari Abyss of Hell. Hem, ada apa di depan? Saat terbang dengan kecepatan tinggi, Ye Chen Feng menemukan bahwa gelombang pasang angin tiba-tiba muncul di depannya. Itu menutupi seluruh ruang dan melonjak ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena penindasan kekuatan misterius di Abyss of Hell, persepsi otak pemakan dewa sangat terpengaruh. Dia tidak dapat mendeteksi gelombang angin pasang hitam dengan segera. Itu adalah Black Spirit Today. Itu adalah gelombang roh yang terbentuk dari jiwa perang kuno yang tersisa. Itu cukup kuat. Bahkan ahli alam nirvana biasa akan kesulitan bertahan hidup jika mereka tersapu ke Black Spirit Today. Jiwa badak bermata ungu melirik badai seperti gelombang hitam dari jauh dan berkata. Jiwa badak mendalam bermata ungu. Dalam pertempuran itu, berapa banyak ahli tertinggi dari klan Tian yang mati? Ye Chen Feng bertanya. Dua kaisar surgawi, beberapa yang mulia surgawi, dan lebih dari selusin orang suci surgawi tenggelam dalam ingatan mereka. Kaisar langit, bahkan kaisar langit telah jatuh. Ye Chen Feng cukup akrab dengan pembagian alam antara berbagai ras di domain surga. Menurut pembagian kekuatan, para pembudidaya ras surga dibagi menjadi orang suci surga, penguasa surga, kaisar surga, guru surga, dewa surga, dan leluhur surga. Sesuai dengan pembudidaya ras manusia adalah Dao Sein, Dao Soverein, Dao Emperor, Dao Lord, Dao God, dan Dao Ancestor. Sangat sulit untuk berkultivasi ke alam kaisar Dao, dan kaisar Dao sudah menjadi penguasa di wilayah surga. Silsilah kaisar sangat luas, dan merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. N. Jika bukan karena diburu oleh dua kaisar langit, tubuh kedaginganku tidak akan hancur dan jiwaku hampir berubah menjadi abu. Mata jiwa badak mendalam bermata ungu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Jika itu yang terjadi, orang yang tertekan di bagian terdalam jurang neraka seharusnya adalah salah satu dari dua kaisar langit. Ye Chen Feng menebak. Tidak, dua musuh alami yang mengejarku dibunuh oleh dewa itu. Yang tertekan di bagian terdalam jurang neraka bukanlah mereka. Jiwa badak mendalam bermata ungu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia merasa jurang neraka tidak sesederhana itu. Momomo, buka untukku. Saat mereka mendekati Black Spirit Tide, jiwa badak mendalam bermata ungu mengeluarkan raungan yang menusuk. Seperti pedang ilahi yang tak terkalahkan yang dapat membelah Black Spirit Tide, itu merobek Black Spirit Tide dan membawa Ye Chen Feng melewati Black Spirit Tide yang berbahaya. Segera, dengan jiwa badak mendalam bermata ungu memimpin jalan, Ye Chen Feng melewati Black Spirit Tide dan terus terbang menuju kedalaman Abyss of Hell. Jiwa badak mendalam bermata ungu sangat akrab dengan Abyss of Hell. Di bawah bimbingannya, Ye Chen Feng tidak menemui banyak bahaya. Mereka tiba di kedalaman Abyss of Hell dan melihat reruntuhan kota kuno yang telah lama hilang. Jiwa badak mendalam bermata ungu, tempat apa ini? Tanya Ye Chen Feng sambil melihat reruntuhan kota kuno yang diselimuti kabut hitam. Kota kuno itu adalah tempat dewa menekan makhluk kuat dari ras ilahi. Jiwa badak mendalam bermata ungu berkata, tapi ada banyak batasan di kota kuno. Bahkan aku belum pernah masuk, jadi aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi warisan dewa mungkin ada di sana. Ayo, mari kita lihat. Dengan itu, Ye Chen Feng dan jiwa badak mendalam bermata ungu terbang menuju reruntuhan kota kuno. Segera, mereka tiba di gerbang kota yang rusak parah dan retak. Sungguh batasan yang menakutkan. Melihat kota kuno di depan mereka, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan bahwa ada kekuatan pembatas yang tak terbayangkan di kota kuno itu. Kekuatan pembatasan ini lebih kuat daripada pembatasan apapun yang pernah dilihat Ye Chen Feng sebelumnya. Bahkan kekuatan pembatasan gunung iblis di Istana Orochi tidak bisa dibandingkan dengan kota kuno ini. Bagaimana mereka bisa memasuki kota kuno? Ye Chen Feng memandangi gerbang kota yang disegel oleh kekuatan pembatasan yang menakutkan. Dengan pikiran, dia mengembangkan binatang iblis. Dia memanggil Space Swallowing Buck dan membuatnya melahap kekuatan pembatasan gerbang kota. Berdengung. 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 Ketika Space Swallowing Buck melahap kekuatan pembatas gerbang kota, sejumlah besar cahaya tiba-tiba muncul pada kekuatan pembatas redup dan menyerang Space Swallowing Buck dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Buck penelan ruang, kembalilah. Buck penelan ruang berada dalam bahaya. Ye Chen Feng dengan tegas memanggilnya kembali ke alam semesta dan dengan cepat mundur dengan jiwa badak mendalam bermata ungu. Saat mereka mundur, ribuan lampu pembatas menghantam ruang tempat mereka berada dan langsung menembus dinding ruang yang kokoh. Tampaknya tidak mungkin memaksa mereka masuk. Melihat cahaya mengambang dari reruntuhan kota kuno, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan kemungkinan pintu masuk. Tetapi otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan selama beberapa jam dan menemukan bahwa kekuatan pembatas yang mengelilingi reruntuhan kota kuno tidak dapat ditembus. Tidak ada cara untuk masuk. Apakah kamu ingin aku mencoba? Melihat Ye Chen Feng, yang mengerutkan kening dan mencoba memikirkan cara untuk masuk, jiwa badak mendalam bermata ungu berkata. Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup dan mengangguk, hati-hati. Jika ada bahaya, aku akan mengirimmu ke alam semesta. Tungku kaisar iblis, menjadi lebih besar. Jiwa badak mendalam bermata ungu memasuki tungku kaisar iblis dan mengendalikannya untuk menjadi lebih besar. Seperti meteorit yang terbakar, itu menghantam kekuatan pembatas gerbang kota kuno. Itu ingin menggunakan kekuatan tungku kaisar iblis untuk merobek kekuatan pembatasan dengan paksa. Berdengung. Diserang oleh tungku kaisar iblis, kekuatan pembatasan gerbang kota kuno berfluktuasi. Sejumlah besar cahaya masuk dan terus menyerang tungku kaisar iblis. Dalam sekejap mata, retakan muncul di permukaan tungku kaisar iblis harta karun suci kelas tertinggi, dan jiwa badak mendalam bermata ungu terluka parah. Alam semesta, mundur. Pada saat kritis, Ye Chen Feng mengendalikan alam semesta untuk mengirim tungku kaisar iblis yang terluka parah ke alam semesta untuk mencegahnya dihancurkan oleh kekuatan pembatasan kota kuno. Kekuatan pembatasan ini begitu kuat sehingga bahkan bisa menghancurkan harta suci tingkat tertinggi. Menyaksikan pemandangan barusan, Ye Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia sangat jelas tentang kekerasan harta suci tingkat tertinggi. Dia memperkirakan bahwa hanya harta suci roh sejati yang legendaris yang dapat menghancurkan mereka. Namun, pembatasan di depannya dapat dengan mudah menghancurkan tungku kaisar iblis. Ini membuatnya terkejut dengan kemampuan luar biasa dari orang yang mengatur batasan ini. Bagaimana dia bisa masuk? Ye Chen Feng melihat kekuatan pembatas yang bisa membunuhnya dalam hitungan detik dan berpikir keras tentang cara masuk. Terima kasih telah menonton!